Selamat malam saudara yang dikasih Tuhan. Sebelum Anda tidur, kami mengajak Anda untuk kita mendengarkan renuman malam bersama pendeta dokter Erastus Sabdono dengan tema Persekutuan yang Ideal Sejak di Bumi Ini. Malam ini bersama saya, Yohana Ibrahim. Pada dasarnya, orang percaya dipanggil untuk memiliki kesenangan hanya ditujukan kepada Tuhan. Kalau seseorang memiliki suatu kesenangan di mana Tuhan tidak ikut menikmati kesenangan tersebut, berarti ia keluar dari hadirat Allah. Jadi, masalahnya bukan terletak pada apa yang kita senangi. Tetapi, apakah Allah ikut menikmati kesenangan tersebut atau tidak? Untuk hal ini, seseorang harus memperkarakan segala sesuatu yang diingini atau dihasrati dan yang dilakukannya. Dimulai dari masalah jodoh, apakah Tuhan menghendaki kita menikah atau tidak? Kalau kita menikah, menikah dengan siapa? Dalam hal ini bukan hanya selera kita, tetapi juga selera Tuhan. Pertanyaannya, kalau itu selera Tuhan, apakah sesuai dengan selera kita? Jawabnya adalah tentu saja. Ya, sebab Tuhan pasti tahu apa yang kita butuhkan dan apa yang paling baik untuk kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Satu hal yang tidak dipahami oleh banyak orang, bahwa sesungguhnya Tuhan mau berjalan dalam kebersamaan dengan kita. Tuhan tidak melarang kita menikmati sesuatu atau memiliki suatu kesenangan, yaitu selama sesuatu yang kita nikmati atau senangi tersebut juga dinikmati oleh Tuhan. Allah adalah Allah yang Transcendent, artinya melampaui akal. Tetapi Allah juga hadir dalam kehidupan kita secara imanen. Artinya Allah dapat kita pahami dengan pikiran kita, sehingga kita mengerti apa yang Allah kehendaki di dalam hidup kita ini. Itulah sebabnya ia disebut Immanuel, artinya Allah berserta dengan kita. Allah berserta dengan kita dalam segala hal yang kita alami dalam hidup ini. Dalam hal ini, Allah dapat merasakan apa yang kita rasakan. Itulah sebabnya ia tahu apa yang kita butuhkan, apa yang menyenangkan kita, dan yang tidak menyenangkan kita. Itulah sebabnya pula, langit baru dan bumi baru nanti didesain Allah sebagai suatu tempat domisili yang membahagiakan bagi manusia. Segala hal yang kita perkarakan kepada Tuhan, pasti mendapat bimbingan atau tuntunan Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang kita hasrati atau ingini, keputusan dan pikiran kita atau pilihan kita, serta segala tindakan kita, pasti mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah kehidupan orang percaya yang normal, di mana seseorang hidup di dalam tawaran Allah dan oleh roh kudus. Kalau hal ini dibiasakan, maka seseorang akan memiliki irama hidup yang selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Dengan demikian, seseorang dipimpin oleh roh kudus. Inilah kehidupan yang benar-benar berkualitas sesuai dengan apa yang Allah kehendaki untuk dikenakan dan dimiliki oleh setiap orang percaya. Dengan penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa orang percaya harus memiliki persekutuan yang ideal dengan Allah. Allah tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Allah. Tidak ada satu saat di mana kita tidak ada persekutuan dengan Allah. Dimanapun dan kapatpun, kita selalu ada dalam persekutuan Allah secara ideal. Dengan persekutuan tersebut, kita menikmati Allah dan Allah menikmati kita. Selanjutnya, kita dan Allah menikmati bersama kehidupan setiap segala hal yang kita jalani. Oleh sebab itu, kita tidak boleh membayangkan Allah hanya ada di tempat yang maha tinggi, di terang yang tidak terhampiri, tetapi Allah juga hadir dalam kehidupan kita, masuk dalam waktu kita dan dalam segala pergumulan yang kita hadapi. Dengan pola kehidupan seperti ini, kita menjadi manusia yang tidak terpisahkan dari Allah. Persekutuan yang ideal seperti yang dijelaskan di atas adalah persiapan untuk hidup di dalam kekekalan di langit baru, bumi baru, dalam rumah Bapak, atau di dalam kerajaan surga. Orang-orang yang hidup di dalam persekutuan dengan Allah secara ideal hari ini, akan tetap terus hidup dalam persekutuan dengan Allah di kekekalan nanti. Tetapi orang-orang yang tidak hidup dalam persekutuan dengan Allah sejak di bumi ini, ia tidak akan pernah hidup dalam persekutuan dengan Allah di kekekalan. Surga, khususnya rumah Bapak, bukanlah tempat di mana seseorang mendadak mengasihi Allah, mendadak menghormati Allah, atau mendadak merindukan kerajaan Allah. Kerajaan surga, kerajaan surga, khususnya rumah Bapak, adalah tempat orang-orang yang telah memiliki persekutuan dengan Allah jauh-jauh hari sejak hidup di bumi. Dengan demikian, persiapan untuk menjadi umat yang layak bagi Allah, Allah diperkenankan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah adalah Mereka yang sejak di bumi sudah sungguh-sungguh hidup sesuai dengan standar anak Allah, yaitu yang hidup dalam persekutuan dengan Allah secara benar. Allah sudah mengamati jauh-jauh hari sejak manusia hidup di bumi. Siapa yang serius untuk hidup dalam persekutuan dengan Allah dan yang tidak? Dalam hal ini, Allah tidak bisa ditipu, Allah menguji setiap batin manusia sejak manusia itu mengenakan tubuh daging yang panah di dunia ini. Oleh sebab itu, kita tidak boleh menunda apa yang seharusnya kita kerjakan sekarang, yaitu membangun persekutuan yang ideal dengan Allah. Penundaan bisa berakhir pada kegagalan total. Orang-orang yang hidup di dalam persekutuan dengan Allah secara ideal, hari ini akan tetap terus hidup dalam persekutuan dengan Allah di kekekalan nanti. Selamat malam saudara, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!